Firman merupakan lulusan dokter umum dari Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Berawijaya pada tahun 1996, kemudian lulus sebagai dokter spesialis Mata FKUA Surabaya, kemudian menjalani in-house training fitur retina Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sutomo Surabaya, kemudian menjalani fellowship di Sakai Hospital atau Kinda University di Osaka, Jepang. Buah kehormatan bisa mengundang beliau di sesi ngobras kali ini. Tanpa berlama-lama, kami persilakan dokter Firman, spesialis Mata Konsultan Fitur Retina untuk berbagi ilmu mengenai diabetic retinopathy pada ngobras malam hari ini. Silahkan dokter Firman. Ya, saya share screen dulu nih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter Mutia sebagai moderator. Yang saya hormati, para guru besar, para teman sejawat, khususnya perwakilan dari Rumah Sakit Rabung Nusat Kair Langga yang malam ini persambutan diwakili oleh dokter-dokter gadis, teman-teman sejawat lainnya yang mengikuti acara ini, dan para relawan dan juga para pemerhati kesehatan yang mungkin hadir di malam ini. Sebelumnya saya sedikit koreksi untuk organisasi. Jabatan saya adalah sebagai Ketua Perdami Cabang Jawa Timur. Bukan, nanti ada, mungkin ada sedikit salah tafsir bahwa saya di Ketua Busa, bukan, saya dari Jabang Jawa Timur. Terima kasih atas kehadirannya malam ini kita ngobrol santai. Saya lihat ada beberapa sekali teman sejawat yang saya kenal, bahkan ada teman senior saya, pemimpin saya, waktu di Rumah Sakit Umum daerah Selong, Lombok Timur. Selamat malam, dokter Endro ini. Saya lihat kok bergabung. Dan juga para teman semua. Malam ini saya akan sedikit memberikan presentasi tentang prevensi dari kebutuhan akibat diabetes retinopathy. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan di acara Ngobras ini untuk membicarakan suatu hal yang mungkin saat ini sayup-sayup terdengar. Jadi ini karena mungkin bukan sesuatu hal yang tanda petik seksi di bidang mata. Padahal nanti kita bahas, kita mohon maaf malam ini mungkin tidak sepenuhnya klinis, tapi juga saya ambil perspektif dari komunitas. Karena memang kalau kita bicara soal kebutaan, maka kita membicarakan suatu kejadian ataupun suatu keadaan kebutaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Jadi kita tidak bisa bicara sendiri-sendiri. di mana kita lihat di sini bahwa memang diabetes adalah suatu penyebab kebutaan di Indonesia maupun dunia. Yang tambah semakin lama semakin meningkat. Dikarenakan apa? Dikarenakan angka kasus diabetes ini diperkirakan pada tahun 2035, ini akan melonjak sampai 55 persen dari kondisi pada tahun yang dilihat pada tahun 2013. Di sini kita lihat bahwa negara kita, Indonesia, masuk dalam 10 besar negara dengan populasi penderita diabetes terbanyak di dunia. Nah ini kita bisa lihat, ada tantangan besar di sini, karena diabetes adalah suatu kelainan sistemik, di mana komplikasinya akan menyebabkan kelainan multi organ dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, di mana maka merupakan salah satu organ yang terdampak oleh diabetes mellitus. Sekitar 50 persen, hampir 50 persen dari pasien diabetes mellitus, ini akan menunjukkan gambaran ataupun kerusakan atau perubahan dari retina yang lambat laun, dia akan terutama bila tidak dilakukan treatment yang baik ataupun screening yang baik, maka dia akan mengakibatkan suatu kondisi kebutaan, di mana kebutaan ini sifatnya adalah irreversible. Jadi kebutaan akibat diabetes sifatnya adalah irreversible, tapi sebetulnya suatu kebutaan yang bisa dihindari, atau available blindness. Dari 8,3 persen diabetic patient, maka sekitar 35 persen diantaranya akan jatuh pada kondisi diabetic retinopathy dalam berbagai statra, di mana sekitar 7 persennya ini akan mengalami diabetic macular idem dan pada pasien-pasien yang mengalami diabetic macular idem hampir separuh akan mengalami kebutaan atau kehilangan penglihatan yang sifatnya permanen. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien diabetes ini? Ini bisa kita lihat magnitude dari pelayanan ini, di mana pada tahun 2040 diperkirakan 70 juta orang akan jatuh pada kondisi yang kita sebut sebagai vision threatening diabetic retinopathy. Dari 70 juta pasien yang mengalami vision threatening diabetic retinopathy, separuhnya akan menerita kebutaan. Ini adalah potret kita di tahun 2015, Jawa Timur. Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kebutaan yang bisa di dunia. Di Asia Tenggara mungkin paling tinggi. Jadi angka kita 3,3 persen, angka di Jawa Timur lebih tinggi lagi, hampir 4 persen. Memang 81 persennya disebabkan oleh adanya katarak yang belum dilakukan tindakan. Diabetik retinopathy 1,6 persen mungkin ada di peringkat keempat atau kelima, tapi yang jadi masalah adalah seperti glukoma juga, yang juga cukup besar di Jawa Timur, diabetik retinopathy ini bila dibiarkan atau tidak diawasi dengan baik, maka akan jatuh pada kondisi yang permanen. Sementara kalau katarak yang 81 persen, kalau kita operasi akan bisa menunjukkan perbaikan fungsi penglihatan. Jadi memang karena nilainya yang kecil yang 1,6 persen ini, ini kita jadi kerasanya masih tidak terlalu penting sepertinya. Tapi harus diingat bahwa diabetes retinopathy itu sendiri timbul sebagian besar pada orang-orang dengan usia produktif. Jadi penyebab kebutuhan terbesar di bawah usia 50 tahun itu adalah diabetes retinopathy. Sementara kalau yang di atas 50 tahun, sebagian besar adalah disebabkan oleh katarak. Di sini akan ada suatu kondisi di mana pasien-pasien akan jatuh dalam kondisi kebutuhan, di mana year of blindness-nya atau tahun-tahun kebutaannya itu sangat panjang. Misalkan pasien dinyatakan buta pada usia 40 tahun, maka sampai dia, akibat diabetes retinopathy, maka sampai dia nanti meninggal, misalkan usia 70 tahun, maka dia akan, pasien ini akan jatuh dalam kondisi buta selama 30 tahun. Beda dengan katarak. Misalkan pasien katarak, dia buta pada usia 50 tahun karena katarak, kemudian pada usia 55 tahun atau umur 60 tahun dioperasi, maka dia hanya mengalami kebutaan selama 10 tahun. Dan ini treatable. Beda dengan diabetes retinopathy. Dengan adanya jumlah kasus yang semakin meningkat, maka angka kemungkinan pasien-pasien dengan diabetes retinopathy yang kehilangan penglihatannya ini juga akan meningkat juga. Beban yang kita hadapi saat ini, ini bisa kita lihat tidak hanya terjadi di negara kita. Di Amerika Serikat ini kurang dari 50% pasien dengan diabetes itu mendapatkan pemeriksaan diabetes retinopathy tahunan yang baik. Jadi ini potret di Amerika Serikat, di mana mungkin struktur sistem pelayanan kesehatannya juga lebih baik daripada Indonesia. ini masih hampir 50% itu yang baru mendapatkan pemeriksaan tentang mengenai diabetes retinopathy yang baik. Jadi masih sangat kurang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa masalah ini sebetulnya bukan hanya masalah Indonesia, tapi juga masalah global. Di mana nanti, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, 30% dari pasien-pasien dengan diabetes retinopathy akan jatuh pada vision threatening diabetic retinopathy, di mana vision threatening diabetic retinopathy ini sendiri didefinisikan adalah adanya NPDR atau non-prolative diabetic retinopathy yang berat, proliferative diabetic retinopathy, dan ada tidaknya diabetic macular edema. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Di mana yang seperti yang saya telah sampaikan, separuh dari vision threatening diabetic retinopathy akan jatuh pada kebutaan, di mana secara global kebutaannya 1,07%. Jadi setidaknya tidak terlalu jauh dari kebutaan Indonesia yang satu, Jawa Timur ya, tapi secara nasional juga angkanya segitu adalah 1,6%. Mohon maaf ini ada kesalahan. Bagaimana kita menghitung beban diabetik retinopathy di Indonesia? Perkeni pada tahun 2015 menghitung, memperkirakan prevalensi dari diabetes mellitus pada pasien dengan usia lebih dari 15 tahun adalah sekitar 5,7%. Kita tidak tahu angka sekarang, tapi kita anggap saja sama. Di mana prevalensi dari diabetes retinopathy sekitar 35% dari diabetic patient, dan PTDR ada pada 11% dari diabetic patient. Dan seperti yang tadi saya sampaikan juga, ini merupakan suatu avoidable, tetapi suatu untreatable blindness. Jadi kebutaan yang bisa dicegah, tapi tidak bisa diobati. Jadi kalau kita lihat proporsi dari usia di bawah 15 tahun, itu Asia sekitar 25%, maka sekitar 75% dari penduduk di atas 15 tahun kita hitung, maka akan ada sekitar 2.000 penduduk dari 1 juta penduduk di Indonesia yang mengalami vision threatening diabetic retinopathy yang bisa berakhir dengan gangguan penglihatan berat dan kebutaan. Ini dari 1 juta penduduk, ini ada sekitar 2.000. Maka bisa kita bayangkan masalah yang kita hadapi, yaitu bila kita kalikan saja dengan penduduk kita yang 250 juta, maka 75%-nya adalah pas kita hitung, maka bisa kita bayangkan sebetulnya masalah ini bukanlah masalah yang kecil. Bagaimana strategi kita untuk menghadapi kelainan ini, diabetic retinopathy ini? Kita mengenal ada tiga prevention pada penanganan diabetic retinopathy, yaitu suatu pencegahan primer, di mana pencegahan primer ini ditujukan pada pasien-pasien atau individu-individu dengan diabetes, tapi belum mengalami diabetes retinopathy. Tujuan dari prevensi primer ini adalah mencegah mereka menjadi diabetes retinopathy atau memperlambat onset dari diabetes retinopathy pada pasien-pasien tersebut. Prevensi yang sekunder ini ditujukan pada pasien atau individu yang sudah mengalami diabetes retinopathy yang ringan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya progresivitas dari diabetes retinopathy menjadi vision threatening diabetes retinopathy. Jadi bagaimana caranya seorang yang kita diagnosa dengan diabetes non-proliferatif, diabetes retinopathy yang ringan atau yang moderit, ini tidak jatuh pada kondisi yang terhadap. Sementara prevensi tersier atau pencegahan tersier ini ditujukan pada kasus-kasus atau pada individu yang sudah mengalami visioning threatening diabetes retinopathy dengan tujuan untuk mencegah kebutaan, memperbaiki fungsi penglihatan, dan kalaupun terjadi kebutaan, kita bisa meningkatkan kualitas hidup dari penderita tersebut. Strateginya screening, diagnosis dini, nah ini yang seringkali dilupakan adalah pre-examination atau pemeriksaan ulang atau pemeriksaan berkala, dan terapi yang sesuai dengan kondisinya atau sesuai dengan stadiumnya, dimana hal ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan. Jadi kita tidak bisa menghentikan screening itu hanya satu kali saja, tapi kita harus melakukan ini satu proses yang harus berulang-ulang. Kenapa screening ini penting? Bisa kita lihat pada pojok kiri atasnya adalah gambaran retina yang normal, kemudian bila dia menerita diabetes, dia akan beralih pada mild diabetic retinopathy atau mild non-prolifatif diabetic retinopathy di sebelah kanannya, yang hanya ditandai oleh adanya gambaran mikroanurisma yang seringkali terlewatkan. Kemudian bila tidak dilakukan penanganan dengan baik, kontrol gula darah juga tidak baik, maka dia akan berlanjut pada fase-fase berikutnya atau stadium-stadium berikutnya, di mana kondisinya akan semakin memberat menjadi severe non-prolifatif diabetic retinopathy, kemudian bila ini berlanjut tanpa pengobatan yang baik, maka dia akan menjadi suatu prolifatif diabetic retinopathy, di mana akan berakhir pada kebutaan. Screening pentingnya adalah, karena ini adalah suatu kalau saya bilang one-way ticket, jadi tiketnya sekali jalan, tidak bisa pulang, tidak bisa balik, maka tujuan dari screening adalah menghentikan berlanjutnya proses-proses tersebut di stadium manapun. Jadi kalau saya biasanya bilang ke pasien, seringkali saya ibaratkan stadiumnya sebagai stadium kanker, karena pasien kadang lebih mengerti kalau saya ibaratkan seperti stadium kanker, karena mungkin lebih familiar, jadi misalkan saya bilang stadium 1, 2, 3, 4, 5, di mana 5 adalah kondisi terberat, maka tujuan dari screening program itu adalah melihat di mana dia berada. Kemudian setelah tahu di mana dia berada, kita treatment atau kita amati lagi, kita observasi ulang, supaya tidak berlanjut pada stadium berikutnya. Dan juga bila sudah terjadi suatu kelainan di retina akibat diabetic retinopathy, maka kita sudah tahu pada stadium tersebut apa yang harus kita lakukan. Dan ini adalah pentingnya program-program screening pada diabetic retinopathy. Pertanyaannya kapan? Rekomendasi dari Perdami pada tahun 2013, ini kita memberikan rekomendasi jadwal screening mata bagi pasien diabetes. Pada tipe 1, pemirsaan retina pertama dilakukan 3-5 tahun setelah terdiagnosa. Rekomendasinya dilakukan setiap tahun bila dalam satu syarat, setiap tahun itu bila tidak ditemukan adanya gambaran diabetic retinopathy. Tapi kalau setelah ditemukan adanya gambaran diabetic retinopathy, maka jadwal pemeriksaan selanjutnya atau screening berikutnya ditentukan dari stadiumnya. Kalau tipe 2, langsung setelah terdiagnosa kita lakukan pemeriksaan retina, dan rekomendasinya juga sama kalau tidak ada dengan kontrol gula darah baik setiap tahun. Kenapa kok tipe 2 langsung setelah terdiagnosa? Karena biasanya tipe 2 pada pasien diabetes tipe 2 datang biasanya sudah dengan gejala yang lain. Beda dengan tipe 1, di mana seringkali pasien yang tipe 1 ini bukan pasien yang sudah kronis, tapi seringkali pasien yang masih baru. Sehingga biasanya diabetic retinopathy itu timbul 5 tahun setelah diabetes itu terdiagnosa. Pada kasus diabetes tipe 2, seringkali juga pasien datang pertama kali, malah dia tidak tahu bahwa dia menderita diabetes. Seringkali pasien datang menganggap bahwa dirinya perlu kacamata baru, tapi setelah kita lihat ada diabetic retinopathy, kita konfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium dan konsultasi ke teman sejawat dokter spesial penyakit dalam, pasien tersebut memang merupakan suatu pasien diabetes. Nah ini harus diingat juga bahwa kita harus lihat pada pasien-pasien yang hamil. Karena pada kehamilan, progresivitas dari diabetic retinopathy itu akan meningkat. Jadi biasanya kita lakukan sebelum pasien ini sudah terdiagnosa diabetes dan akan hamil atau merencanakan kehamilan, kita periksa retinanya sebelum dia hamil, kemudian pada trimester pertama kita periksa, kemudian kita lihat tiap trimester terutama bila tidak ada kelainan. Tapi bila ada kelainan mungkin bisa kita lihat lebih sering, bisa tiap bulan kita evaluasi dan bisa kita lakukan beberapa tindakan yang tentu saja tujuannya adalah untuk menghambat atau mengurangi progresivitas dari diabetic retinopathy-nya tersebut. Seperti yang saya sempat saya jelaskan tadi, sebetulnya pasien diabetic retinopathy pada fase-fase awal itu seringkali tidak ada gangguan fungsi penglihatan. Terutama pada kasus yang mild, moderate, di mana yang seringkali yang tanpa disertai diabetic macular edema, maka biasanya tidak ada keluhan penurunan tajam penglihatan. Oleh karena itu, begitu seseorang itu didiagnosa diabetes, maka sebaiknya kita langsung melakukan pemeriksaan retina dengan tujuan kita sudah mendapatkan data awal. Karena seringkali, walaupun tidak ada keluhan penurunan tajam penglihatan, pasien telah ada perubahan di retinanya. Bisa itu mild diabetic retinopathy, moderate, non-proliferative diabetic retinopathy, bahkan saya seringkali menemukan ada pasien-pasien dengan proliferative diabetic retinopathy, karena tidak ada diabetic macular edema, karena prosesnya tidak di sentral penglihatan, tajam penglihatannya masih cukup bagus. Yang berbahaya adalah kita seakan menyimpan sebuah bom waktu yang semua waktu-waktu bisa meledak. Misalkan pada proliferative diabetic retinopathy, seringkali sudah timbul adanya new vessel di sana yang memungkinkan untuk pecah sewaktu-waktu sehingga dia akan terjadi suatu perdarahan vitrius dan bisa berkelanjutan menjadi traction dan kemudian lepasnya retina dan sebagainya sehingga seringkali berujung pada kebutaan. Oleh karena itu penting bahwa pada saat pasien tersebut didiagnosa sebagai diabetes militus, kita melakukan pemeriksaan mata yang lengkap. Pemeriksaan mata yang lengkap terutama untuk pasien diabetes militus adalah kita melihat tajam penglihatannya baik dengan uncorrected, jadi sebelum atau natural visual acuity-nya, kemudian juga dengan koreksi kalau misalkan diperlukan. Setelah itu juga harus dilakukan pemeriksaan oktaluskup ataupun juga fotografi fundus dengan pupil dilebarkan, di mana kalau visusnya ini masih lebih bagus dari 6 per 12, jadi 6 per 6 sampai 6 per 12, kemudian tidak ditemukan gambaran diabetes retinopathy, maka kita hanya cukup melakukan pemeriksaan ulang tiap tahun, khususnya bila gula darahnya terregulasi dengan baik. Tapi bila tajam penglihatan dengan koreksi lebih jelek dari 6 per 12, kemudian dari pemeriksaan fundus didapatkan adanya mild atau moderate NPDR, maka kita harus ujuk, tapi sifatnya non-urgent. tapi kalau ditemukan adanya severe NPDR atau diabetic macular edema ataupun juga proliferatif diabetic retinopathy, maka sifat rujukannya bersifat urgent. ini mungkin teknis ya, jadi secara standar itu kita melakukan 7 field, 7 field fundus fotografi, sehingga kita harapkan bisa menghasilkan gambaran yang luas dari retinanya. seperti kita lihat di sini, ini gambarannya sudah tampak adanya new vessel, ini adalah suatu gambaran proliferatif diabetic retinopathy. Nah, kalau kita lihat, tidak ada tanda-tanda jejas laser di sekitarnya, jadi ini adalah suatu pasien yang mungkin baru pertama kali datang dengan keluhan kabur, dan ternyata dia adalah suatu pasien diabetic retinopathy. Biasanya kalau pasien yang sudah jauh jatuh dalam kondisi semacam ini, paling tidak dia telah menderita diabetes antara 7 sampai 10 tahun, mungkin dengan kontrol gula darah yang tidak baik. klasifikasinya kita ada beberapa halmak ya, jadi kalau kita sebut mild non-proliferatif diabetic retinopathy, kita hanya menemukan adanya gambaran mikroanurisma. Jadi mikroanurisma ini adalah halmaknya, tanda pastinya. kemudian kalau pada kasus yang moderate, ini adanya mikroanurisma dengan tanda-tanda lain, misalkan ada perdaraan retina, ada gambaran exudat, cotton wool spot, tapi masih lebih ringan daripada severe non-proliferatif diabetic retinopathy. Jadi pertengahan antara mild non-proliferatif diabetic retinopathy dan severe non-proliferatif diabetic retinopathy, di mana severe non-proliferatif diabetic retinopathy ini ditandai adanya suatu hemorrhage yang lebih dari 20 pada setiap kuadran, kemudian adanya venus beading di dua kuadran, kemudian ada yang tersebut sebagai IRMA atau intraretinal mikrovascular abnormalities di satu kuadran, dan belum ada tanda-tanda proliferatif diabetic retinopathy. proliferatif diabetic retinopathy sendiri halmaknya adalah adanya suatu neovascularisasi, di mana kalau neovascularisasi ini pecah, bisa timbul adanya vitreous hemorrhage ataupun juga pre-retinal hemorrhage. Temuan lain yang harus kita evaluasi juga adalah ada tidaknya diabetic macular edema. Jadi bisa kita bedakan diabetic macular edema adalah terletak di sentral ataupun non-sentral. Secara klinis ditandai dengan adanya penebalan di daerah retina di macula atau adanya heart exudate di area macula. Nah ini adalah kapan kita bisa harus melakukan re-examination atau pemeriksaan ulang pada kasus-kasus dengan diabetic retinopathy. Bila tidak ada gambaran diabetic retinopathy ataupun ringan dengan gula darah yang terkontrol, kita bisa melakukan pemeriksaan ulang dalam waktu satu tahun. Tiap satu tahun, jadi secara tahunan, annual dilakukan pemeriksaan ulang. Kemudian sama juga kalau non-prolipratif diabetic retinopathy itu juga satu sampai dua tahun. Kemudian, tapi tentu saja ini dalam kondisi tidak ada gambaran diabetic macular edema. Kalau pada kasus yang semakin berat, misalkan pada prolipratif diabetic retinopathy, pemeriksaan ulang bisa dilakukan setiap satu bulan. Dan memang pada moderit NPDR sudah mulai-mulai kita lakukan perujukan ke spesialis mata. Kalau kita lihat juga diabetic penebalan retina atau diabetic macular edema, kalau dia non-sentral, biasanya tidak kita lakukan perujukan secara urgent. Jadi kita bisa evaluasi tiga bulanan. Tidak perlu dilakukan perujukan. Tapi kalau misalkan kita sudah mendapati bahwa pasien ini ada diabetic macular edema yang mengenai di area pusat atau di tengah, di popea, maka kita harus lakukan rujukan dengan segera. Pada diabetic macular edema yang misalkan kita, ini adalah suatu penyebab atau suatu kondisi yang akan menyebabkan pasien jatuh pada vision threatening diabetic retinopathy. Dan di sini harus kita ases, nanti akan ada beberapa pemeriksaan, salah satunya dengan menggunakan OCT. Kita melihat ketebalan dari makula, kemudian letaknya apakah di sentral atau non-sentral, di mana dari sana kita bisa menentukan apakah pasien ini memerlukan suatu tindakan laser, atau juga harus kita lakukan tambahan atau ajupan, ataupun juga tindakan primer dengan penyuntikan anti-VHCF intra-vitreal. Bagaimana kita memulai screening? Apakah kita harus membeli kundus kamera? Ini adalah suatu pertanyaan yang seringkali dilontarkan. Kundus kamera mahal, ya memang ratusan juta harganya. Tidak semua tempat punya. Tapi sebetulnya ini adalah suatu ide dari perdama, istilahnya, cita-cita juga, bahwa kita memiliki ada yang sebut mobile unit. Ini sebetulnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain, misalkan di, yang saya tahu adalah di Thailand, kemudian di India. Jadi memang di negara seperti kita, dengan latar belakang yang hampir sama, jumlah penduduknya banyak, kemudian luas, areanya juga cukup luas, sumber dayanya tidak terlalu bagus, kesediaan alat diagnostik juga tidak terlalu baik, maka ada semacam ide untuk membuat mobile unit. Jadi ada suatu unit, mungkin juga ini juga selaras dengan rumah sakit terabung, satri air langga, yaitu ada suatu layanan kesehatan yang bisa bergerak. Di mana pada mobile unit tersebut, kita ada suatu, minimal ada suatu kundus kamera untuk melakukan pemeriksaan foto kundus. Jadi semua pasien dengan riwayat diabetes mellitus, setelah pemeriksaan tajam penglihatan, dilakukan kundus, kemudian hasil fotonya dikonsultasikan ke konsultan retina, atau ke dokter spesialis mata, kemudian dilakukan feedback ke puskesmas, dari puskesmas ke pasien, apakah pasien ini perlu tindakan, atau pasien ini masih cukup dievaluasi terlebih lanjut saja. Ini pesan di puskesmas, pola yang sama dilakukan pada rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas foto kundus. Tapi kalau pada rumah sakit yang telah memiliki fasilitas foto kundus, maka harapannya pasien-pasien dari poli penyakit dalam, ataupun dari poli manapun sebagai first responder dari taksus diabetes mellitus, itu melakukan pemeriksaan foto kundus, mengirim untuk pemeriksaan foto kundus, kemudian dari sana, jadi kalau di beberapa tempat, malah kameranya itu terditaruh di dalam, dan di sana ada suatu teknisi yang sudah terlatih, kemudian melakukan pemeriksaan foto kundus, kemudian dipilah antara, dikonsultasikan apakah ini pasiennya dengan retinomatoid atau tidak, kalau ada maka dirujuk ke poli mata. Nah, sebetulnya yang menjadi masalah saat ini sebetulnya bukan hanya masalah apakah peralatan itu ada atau tidak, barriers-nya cukup banyak. Salah satu barriers yang seringkali terjadi, yang sangat tinggi adalah public awareness, jadi kesadaran masyarakat, kesadaran pasien, akan adanya komplikasi di retina. Kemudian compliance juga, jadi seringkali pasien ini karena harus kontrol berulang kali, mungkin pasiennya juga bosen ya, apalagi juga dengan kondisi saat ini yang ada pandemi ini juga menyebabkan compliance-nya menurun. Nah, ini juga akan menyebabkan halangan dalam melakukan screening dan melakukan prevensi pada kasus-kasus diabetes retinopati. Kemudian masih kurang mesranya kolaborasi antara seorang spesialis mata dengan dokter umum, penyakit dalam, diabetologis ya. Jadi ini komunikasinya mungkin harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga pasien-pasien dengan diabetes militus dapat secara dini dilakukan screening untuk pemeriksaan retina secara lengkap. kemudian kurangnya atau masih belum tersebarnya secara merata, alat ya, kemudian tenaga yang terlatih, dan ada lagi yang kita yang masih juga kurang adalah sistem. Jadi, di beberapa negara sudah ada database secara nasional untuk pasien-pasien diabetes militus, bahkan yang pernah saya baca di Inggris itu, secara otomatis dia akan menghubungi si pasien untuk mengingatkan jadwal kontrol, jadwal periksa mata, dan sebagainya. Nah, ini kita mungkin masih, sistem ini masih belum baik. kemudian akses untuk treatment laser juga masih kurang. Jadi, memang alatnya juga mungkin hanya ada di kota-kota besar ya. Yang saya tahu di Jawa Timur ini masih di kota-kota besar. Kemudian masalah pendanaan untuk pasien, karena ini adalah suatu proses yang seumur hidup. Dan yang terakhir adalah political will ya. Jadi, katarak ini masih jadi suatu isu yang hot, yang panas ya, yang paling. Karena apa? Angkanya tinggi sekali, dan sebetulnya, dengan kalau kita berhitung secara, ini epidemiologis ya, secara, kalau kasarnya ini, kalau kita menangani kebutuhan karena katarak, maka angka kebutuhan di Indonesia pun langsung turun. Tanpa, misalkan, tanpa kita memperdulikan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, ini juga, political will ini juga sangat penting bagi kita ya. Terutama dalam hal penyediaan atau support terhadap jalannya screening. Tapi, beberapa jurnal, juga beberapa lembaga, ini juga sudah mulai bertanya-tanya tentang suatu teknologi yang akrab di kita, yaitu smartphone. Jadi, ada yang kita sebut adalah smartphone-based hudus kamera. Ini, alat ini kebetulan saya buat dari, dengan model dari suatu lembaga non-profit ya. Kita cetak dengan printer tiga dimensi, kita attach dengan smartphone, kita bisa melakukan pemeriksaan yang cukup baik, tapi memang dengan berbagai keterbatasan pada kasus-kasus retina di mana selain lebih portable, alat ini juga kalau kita mesin foto hudus, mungkin besarnya semeja ya. Ini alatnya hanya mungkin seperti tangke yang ditempelkan di smartphone kita. Dan ini memungkinkan untuk melakukan sesuatu, apa yang kita sebut sebagai telemedicine. Jadi, pasien-pasien diabetes bisa kita lakukan pemeriksaan oleh, saya sebutnya sebagai eye care provider, karena tidak harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, malah karena misalkan tenaga-tenaga yang terlatih, kita latih untuk menggunakan alat tersebut, bisa kita ambil data pemeriksaan kundus retinanya, kemudian dikirim secara telemedicine, dikonfirm diagnosisnya oleh seorang ophthalmologist, kemudian dari ophthalmologist tersebut, akan ada saran untuk treatment atau jadwal screening. Dan ini satu proses yang akan berulang terus-menerus. Bila diperlukan, maka bisa dirujuk ke spesialis vitro retina. Sedikit saya bicarakan tentang treatment ya, mungkin tidak terlalu banyak, sekilas saja. Nah, yang paling utama adalah kita harus mengoptimalisasikan kondisi metabolik dari pasien. Ini adalah yang paling penting. Jadi, mengatur atau mengendalikan kadar gula darah, HbA1c, kemudian mengobati hipertensinya, mengatasi dislipidemianya, ini adalah nomor satu sebetulnya. Ini treatment utamanya. Jadi, treatment utamanya bukan laser, bukan injeksi intrafitrial anti-PIGF, bukan operasi, tapi treatment utamanya adalah ini. Ini adalah suatu senjata kita untuk primary prevention tadi dan secondary prevention. Jadi, ini adalah suatu hal yang sangat penting. Jadi, kerjasama yang baik antara dokter spesialis mata dengan dokter penyakit dalam, dokter umum, dokter syarab, dokter jantung, segala macam sangat diperlukan di sini. Kenapa? Kalau ini tidak dilakukan dengan baik, maka penyakitnya akan jalan terus. Karena kita tahu, kelainan-kelainan yang sifatnya kronis ini, dia akan kayak semacam lingkaran cetan. Jadi, kerusakan yang satu akan memicu kerusakan yang lain dan itu akan berlangsung terus-menerus. Jadi, yang paling utama, yang selalu saya tekankan pada pasien dengan diabetes mellitus adalah mengendalikan kondisi metaboliknya. Karena pada kasus-kasus dengan non-diabetik retinopati atau non-proliferatif diabetes retinopati yang ringan ataupun sedang, maka sebetulnya yang kita lakukan hanya melakukan pemeriksaan secara rutin tiap tahun. Dan kita baru melakukan treatment itu bila terjadi atau didapatkan adanya diabetes mellitus edema. Bisa melakukan dengan laser protokoagulasi atau dengan injeksi intrafitrial anti-BEJF. Beda lagi kalau pada kasus dengan non-proliferatif diabetes retinopati yang berat, di mana kita pasien ini seringkali akan jatuh pada kondisi proliferatif diabetes retinopati yang mengancam kebutaan, di mana pada beberapa kasus misalkan kita pertimbangkan compliance-nya jarak pasien dengan layanan kesehatan, maka seringkali kita melakukan protokoagulasi panretinal, jadi hampir keseluruhan retina kita laser, itu secara dini. Jadi ini harus kita pertimbangkan pada kasus-kasus yang severe NPDR. Sementara pada pasien dengan proliferatif diabetes retinopati, jelas pasien ini harus dilakukan panretinal kutokoagulasi. Dan beberapa penelitian-penelitian terakhir, ini kita ada pilihan lain yaitu injeksi anti-VEJF sebagai terapi yang aman dan efektif untuk kasus-kasus proliferatif diabetes retinopati. Cuma masalahnya, pemberian injeksi anti-VEJF intrapetrial pada kasus PDR atau proliferatif diabetes retinopati, ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Dan akhirnya mungkin untuk kondisi masyarakat kita, ini agak sedikit memberatkan, gold standardnya kalau buat saya untuk di Indonesia masih panretinal kutokoagulasi. Kecuali memang pada pasien-pasien yang aksesnya atau sarana kesehatan, khususnya di pelayanan mata vitrioretina terutama, itu cukup dekat. Tapi kalau kasusnya pasiennya tinggal jauh, maka pasien dengan proliferatif diabetes retinopati ini pilihannya adalah kita lakukan panretinal kutokoagulasi. Vitriktomi ini adalah suatu yang mungkin disebut sebagai laser, kemudian bedah vitriktomi, ini adalah suatu prevention yang tersier, yaitu upaya untuk ada kasus-kasus dengan impending blindness, supaya tidak terjadi kebutaan, maka kita lakukan beberapa tindakan, salah satunya adalah vitriktomi. Ini satu tindakan bedah, di mana ini juga malah lebih sedikit lagi yang mengerjakan. Ada beberapa indikasi, yaitu adanya vitrius hemorrhage yang menetap sampai dengan 3 bulan yang tidak menghilang. Kemudian adanya traction dari retina akibat jaringan-jaringan fibrofaskuler yang tumbuh di vitrius. kemudian adanya kombinasi. Jadi selain ada traction, juga ada robekan di retina. Nah ini semua memang akhirnya harus membutuhkan tindakan bedah dan ini suatu tindakan yang sifatnya subspesialistik. Tapi di antara semuanya sebaiknya kita melakukan primary prevention dan secondary prevention sebisa mungkin. Jadi bagaimana seorang penderita diabetes tidak jatuh pada diabetic retinopathy ataupun mereka yang mild atau moderate non-proliferative diabetic retinopathy tidak jatuh pada kondisi yang severe atau adanya vision-threatening diabetic retinopathy. Sebagai ringkasan mungkin kalau boleh saya sampaikan bahwa kebutaan akibat diabetic retinopathy itu adalah sesuatu kebutaan yang untreatable tidak bisa diobati tapi sebenarnya preventable atau avoidable bisa dihindari atau dicegah. Dicegahnya dengan screening dan re-examination pemeriksaan ulang yang secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan melihat dari kondisi diabetic retinopathy-nya. Dan penanganan kasus ini bukan hanya tugas seorang dokter mata tapi tugas seluruh lini. Saya bilang bukan hanya patient awareness tapi patient and doctor awareness. Jadi keterlibatan seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk mencegah seorang pasien diabetes mellitus jatuh pada kebutaan. Dan screening ini harus dilakukan sejak pasien terdiagnosa diabetes mellitus. Kadang saya bilang kalau bingung ya ini sudah kapan gampangannya kalau pasien terdiagnosa entah itu tipe 1 atau tipe 2 langsung saja kita lakukan pemeriksaan retina. Karena itu jauh lebih aman. Karena kadang-kadang kalau kita oh ini mas tipe 1 nanti 3 tahun lagi kelupaan kita kadang-kadang. Seringkali kelupaan. Jadi sebaiknya semua pasien yang terdiagnosa diabetes mellitus pada saat dia terdiagnosa diabetes maka dia harus kita lakukan pemeriksaan retina. Kunci dari semua hal tersebut adalah melakukan optimizing metabolic control dan kita lakukan treatment tergantung dari kasus per kasus ya stadium kasusnya. dan yang paling penting adalah mencegah seorang pasien tersebut jatuh pada kondisi diabetes retinopatum. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter firman atas materi yang telah diberikan yang tentunya menambah ilmu bagi kami terutama sejawat dokter umum di fasilitas kesehatan pertama. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali kepada peserta. Peserta dapat memberikan pertanyaan dengan cara menguliskan di kolom chat dengan format nama garis bawah daerah asal garis bawah institusi garis bawah pertanyaan. pertanyaan dari peserta. Saya izin bertanya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, Gedo. Ini sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Saya izin bertanya dulu, Gedo. Di era pandemi seperti saat ini, apakah ada tips dan trik bagaimana cara screening retinopati diabetik pada pasien dokter? Itu hasilnya masih di jaga langsung saja untuk melihat penampakannya setelah dilakukan panen ikan koi. Terima kasih. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, pandemi ini juga ada efeknya. Jadi screening segala macam mungkin tidak berjalan dengan baik. Tapi memang tidak ada yang menggantikan dari pemeriksaan fundus kopi atau pemeriksaan foto fundus untuk screening tersebut. Kenapa? Karena kalau hanya kita berpatokan dari penurunan tajam penglihatan, itu sebetulnya bukan suatu patokan yang baik. Karena pada kasus-kasus yang berat pun, seringkali tajam penglihatannya masih cukup bagus. Apalagi kalau pasiennya juga ada kelainan lain. Misalkan katarak. Kita lihat memang seringkali pasiennya adalah pasien dengan usia tua, manula, di mana seringkali juga sudah ada kataraknya juga. Sehingga seringkali dianggap bahwa oh ini saya turun penglihatannya karena katarak saya. Tapi ternyata bukan. Jadi memang ini adalah suatu suatu apa namanya ya, tantangan tersendiri. Oleh karena itu memang beberapa beberapa apa namanya, ahli ataupun jurnal-jurnal juga, terutama yang mengenai ophthalmologi komunitas, ini mulai menawarkan apa yang tadi telah saya sampaikan tadi tentang smartphone fundus kamera. Smartphone piece fundus kamera. Ini bisa dijadikan suatu jembatan. Jembatan dalam artian satu, bisa dilakukan dengan remote ya, apa maksudnya dengan tidak harus bertemu dengan dokternya misalkan ya, ada tenaga khusus, kemudian dilewatkan telemedicine, segala macam. Tapi memang kalau memiliki keterbatasan alat tersebut, sehingga memang tidak bisa tidak pemeriksaan fundus kopi dengan alat yang yang benar ya, dengan alat yang standar, ataupun pemeriksaan fundus kamera itu adalah suatu suatu keharusan. Memang ada semacam yang saya prihatinkan pada saat pandemi seperti ini, karena pasiennya takut juga untuk kontrol, seringkali diabetes retinopatinnya itu menjadi progresif, ini juga dikarenakan selain tidak kontrolnya dia ke dokter mata, tapi kontrolnya dia ke dokter penyakit dalam atau dokter umum yang menangani diabetesnya, juga dia menurun, dia takut keluar, segala macam. Sehingga kadar gula darahnya juga tidak terkontrol dengan baik, dan ini juga menimbulkan komplikasi di beberapa organ juga semakin hebat. jadi bagaimana tipsnya, ini tipsnya saya juga tidak bisa memberikan dengan baik, karena bagaimanapun juga tidak ada yang bisa menggantikan pemeriksaan retina. tapi pada saat ini memang kalau saya lihat di Jawa Timur pun sarana untuk penyakit retina sudah cukup bagus ya. Saya banyak dapat laporan adanya penyediaan bundus kamera pada masyarakat-masyarakat daerah, saya harap dan juga banyak sekali teman-teman sejawat saya yang kalau mereka ragu dengan fotonya tersebut saya langsung saya dihubungi lewat WA atau segala macam menanyakan ini NID apa ya ini itu Alhamdulillah lebih bagus daripada tahun-tahun yang lalu dimana memang sarana untuk pemeriksaan juga tidak terlalu sebanyak sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Dr. Mutia. Terima kasih jawabannya Dr. Firman. Ini ada sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar dokter saya bantu baca kan ya dok ya pertanyaan dari Dr. Ainul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dokter saya Ainul dari Gersik izin bertanya bagaimana tindakan screening yang bisa dilakukan di vaskus tingkat 1 yang tidak ada optamoskop untuk mengurangi tingkat kebutaan akibat rejiz diabetik terima kasih dokter ya jadi pemeriksaan retina dengan optamoskop ini yang saya singgung tadi sifatnya wajib ya jadi kalau saya kalau misalkan di vaskus tingkat 1 tidak ada optamoskopnya setelahnya bisa saja kalau kalau ini misalkan suatu pasien yang dalam ya kita ngomong aja JKN ya ini kita langsung saja kalau saya tetap harus dilakukan pemeriksaan walaupun tidak ada walaupun tidak ada keluhan itu yang harus ditekankan walaupun tidak ada keluhan jadi sebetulnya kalau rujukan sistem rujukan tidak ada masalah sebetulnya jadi karena diabetes menitus saya mohon maaf donton mutia saya baca di bawahnya ini ya saya sekalian saya jawab apakah semua pasien DM perlu dirujuk atau dilakukan pemeriksaan retina semua pasien DM perlu dilakukan pemeriksaan retina awal tidak selalu harus dirujuk kalau misalkan di tempat tersebut dan dokternya bisa melakukan pemeriksaan itu langsung dilakukan saja kalau misalkan tidak bisa maka sistem rujukan oleh karena itu kenapa kalau tadi saya bilang salah satunya adalah masalah health insurance ini terkait dengan hal ini tersebut apakah ditanggung BPJS insya Allah kalau kita bilang saja kalau pelayanan diabetik diabetik retinopati karena diabetes sampai saat ini tidak pernah ada larangan untuk melakukan rujukan kalau nanti kita kenapa kalau ini juga sangat sebenarnya kalau untuk BPJS sangat membantu kalau pasien itu dirujuk atau dilakukan pemeriksaan awal maka kita bisa mencegah timbulnya pasien tersebut jatuh pada kondisi yang lebih berat dimana pada pasien-pasien yang jatuh dalam kondisi yang lebih berat maka pembiayaannya juga pasti lebih tinggi dibandingkan dengan hanya pemeriksaan awal dan kalau pun misalkan tidak ditemukan adanya tanda-tanda diabetik retinopati kita bisa melakukan saran untuk misalkan melakukan pemeriksaan ulang satu tahun ke depan jadi tidak harus setiap bulan pasien itu melakukan screening kalau misalkan tidak ada diabetes retinopati tapi ini efeknya sangat bagus sebetulnya karena dengan demikian akan mengurangi kemungkinan bahwa pasien akan jatuh pada kondisi vision threatening tadi dimana kalau pun nanti dia akan kalau dia jatuh pada kondisi vision threatening maka pembiayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak penanggung pembiayaan pasien-pasien tersebut itu akan jauh lebih tinggi dan ini juga kalau misalkan pasiennya juga harus keluar duit sendiri tidak ikut JKN tidak punya asuransi maka ini juga sangat membantu karena kalau dia misalkan harus keluar duit sendiri juga biaya yang diberikan atau yang dikeluarkan untuk penanganan kasus-kasus dengan vision threatening diabetic retinopathy itu sangatlah besar demikian baik terima kasih dokter firman atas tanggapannya pertanyaan selanjutnya dari dokter Weda dari RSU Bangli Bali selamat malam dokter mau izin bertanya mengapa pasien yang menderita myopia atau glaucoma memiliki prevalensi mengalami retinopathy yang lebih rendah dibandingkan yang tidak terima kasih terima kasih dokter Weda saya teruskan belum baca mengalami prevalensinya lebih rendah tapi bisa di bisa di mengerti bahwa orang-orang yang mengalami myopia atau glaucoma ini kalaupun dia ada diabetes maka mereka sudah mendapat pemeriksaan retina yang juga cukup baik jadi kalaupun ada retinopatinya pasti dia akan segera tertangani jadi ini suatu mungkin suatu dalam tanda petik hikmahnya karena pada orang-orang yang tidak pernah ter screening itu memang kalau pada pasien yang memang setiap tahun dia melakukan screening segala macam kalau kita tahu bahwa karena gini penyakit diabetes retinopatis sendiri itu tidak sifatnya tidak berjalan secara akut jadi dia kronis nah seperti saya katakan tadi dari mulai dia menderita diabetes sampai dengan dia timbul stadium atau gejala awal perubahan awal di retina akibat diabetesnya itu membutuhkan waktu antara 3 sampai 5 tahun nah kalau dia memang sudah menderita kelainan-kelainan atau secara rutin dia melakukan pemeriksaan mata maka pada saat awal maka dia sudah terdeteksi dengan baik dan kalau terdeteksi dengan baik maka kita bisa melakukan primary prevention yang baik juga sehingga orang-orang pasien-pasien tersebut untuk jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat itu juga akan semakin menurun mungkin itu yang bisa saya jawab mungkin kalau nanti saya ada info lagi nanti bisa menghubungi saya dokter Weda baik terima kasih dokter berarti memang screening awal itu memang sangat berguna untuk mengurangi prevalensi terjadinya retinopati diabetik saya juga tertarik dengan materi yang dokter Firman sampaikan tadi mengenai kamera fundus berbasis smartphone yang mau saya tanyakan dok apakah di saat ini di Jawa Timur terutama di Surabaya apakah sudah melakukan men-screening dengan alat tersebut ya dok terima kasih ini mungkin kesalahan saya juga jadi sampai saat ini mungkin kalau secara rutin mungkin belum ya tapi memang ada beberapa yang sudah melakukan tapi memang sebetulnya alat apa prototipe ini ada setelah data teknisnya itu ada dibagikan oleh sebuah yayasan non-profit UDOX kalau misalkan nanti searching itu UDOX dan itu nanti akhirnya bisa dicetak dengan 3D printer printer 3 dimensi kemudian dari situ bisa di attach di smartphone tapi memang butuh juga tambahan lensa 20 diokteri yang dipasang di ujung dari handle nya tadi tapi memang sebetulnya alat-alat pemeriksaan fundus portable ini juga sudah ada yang dipasarkan secara komersil tapi memang harganya masih cukup mahal tapi kalau kita lakukan yang dengan printer 3D ini mungkin untuk membuat alatnya aja mungkin hanya cukup butuh 300 ribuan memang kita butuh suatu memang kalau untuk merilis suatu instrumen kita memang harus ada penelitian yang mendukung jadi jangan sampai nanti sangat menggantungkan alat tersebut tapi ternyata spesifitas dan sensitivitasnya tidak terlalu bagus nanti malah kita malah membuat mungkin malah bisa membuat angka kejadian atau prevalensi kebutuhannya malah bikin naik karena dianggap tidak ada apa-apa tapi ternyata sudah tidak terdeteksi oleh alat tersebut jadi memang kita harus butuh pemeriksaan lebih lanjut cuma memang pada kasus-kasus dimana belum ada katarak atau kataraknya belum tebal tidak ada kelainan di media optiknya alat ini cukup sangat membantu pada pasien yang tidak sadar atau pada kondisi di remote area yang kita tidak mungkin membawa foto gumbis dengan yang besar itu ini alat ini cukup membantu untuk screening apalagi kalau kita melakukan dengan oktanoskop direct yang kita yang seringkali handheld itu kan harus dekat juga dalam kondisi pandemi seperti ini juga lebih mengkhawatirkan untuk kalau misalkan ada penularan sedangkan kalau dengan alat ini jaraknya masih cukup lumayan jadi sepanjang lengan kita jadi bisa lebih memberikan jarak antara pasien dan dokternya itu saja mungkin tambahan saya dokter terima kasih dokter semoga prototipe tersebut bisa langsung melaju untuk bisa dipasarkan di masyarakat hidup untuk membantu screening retinopati diabetik terutama pada daerah remote area untuk pertanyaan selanjutnya dari dokter Adi dokter assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya dok apakah diabetik retinopati dapat terjadi pada anak kecil dokter dan bagaimana prognosisnya terutama pada kasus DM tipe 1 terima kasih dokter ya terima kasih jadi diabetik retinopati itu sebetulnya bisa terjadi pada semua usia ya jadi faktornya yang mempengaruhi adalah lamanya dia mengalami atau menderita diabetes dan juga baik tidaknya kontrol metaboliknya jadi kalau misalkan pada anak kecil kemudian pada tipe 1 DM tipe 1 kemudian tidak terkontrol dengan baik itu bisa juga terjadi diabetes retinopati pasien termuda yang pernah saya tangani ini sekitar usia 15 tahun 16 tahun ya dengan tapi memang diabetik retinopatinya sudah diabetisnya sudah timbul sejak dia usia belasan jadi 11-12 waktu dia SD atau SMP dan dia waktu itu masuk SMA ada diabetik retinopati jadi bisa penanganannya sama sebetulnya dengan penanganan diabetes retinopati pada orang dewasa karena prinsip penanganan diabetik retinopati pada kasus-kasus yang berat dan proliferatif atau sifir non-proliferatif diabetik retinopati misalkan dilakukan suatu panretina fotokoagulasi itu kan tujuannya adalah karena pembuluh darah di retina itu adalah suatu n-arteri jadi disana ada suatu kalau terjadi gangguan yang terjadi kan gangguannya adalah di vaskulernya ada suatu angiopati jadi bisa ada dua hal yang terjadi bisa terjadi sumbatan oklusi bisa juga terjadi adanya leakage karena rusaknya jaringan penyangga antar endotel yaitu perisidnya hilang sehingga ada leakage dan ada oklusi oklusi sendiri akan menyebabkan ischemic di jaringan itu sama prinsipnya sama semua dan ischemic di jaringan retina itu untuk akan menyebabkan sel-sel tersebut mengeluarkan VHGF dan itu yang juga memicu rangkaian-rangkaian kondisi berikutnya timbulnya pembuluh darah baru leakage-nya semakin hebat nah prinsip dari fotokoagulasi di semua usia adalah kita membuat retina yang ischemic tadi kita matikan sehingga dia tidak akan lagi mengeluarkan VHGF-nya ataupun VHGF yang beredar kita lakukan pemberian anti-VHGF plus dilakukan laser fotokoagulasi ini sama dengan kita menangkap produk dan juga menutup produsernya nah selesai sama jadi cuma memang kita harus apa namanya yang yang seringkali jarang sekali sih setelahnya kalau yang pasien-pasien anak-anak ya karena biasanya pasien tipe 1 itu datang dengan pada saat awal-awal itu sudah biasanya sudah dapat penanganan-penanganan yang cukup bagus ya jadi biasanya sudah dilakukan screening dengan dimana-mana semua multi-organ ya yang setelahnya yang sedikit mengkhawatirkan itu adalah diabetes tipe 2 karena seringkali gejala awal itu tidak ada jadi baik gejala awal diabetesnya maupun gejala awal dari komplikasi organ lainnya nah ini yang seringkali malah lebih banyak menimbulkan kebutaan dikarenakan pasien datang sudah dalam kondisi satu tidak tahu bahwa dia diabetes dan kedua diabetes retinopatinnya dalam kondisi yang berat ini yang malah paling sering terjadi yang sering kita hadapi demikian dokter Adi terima kasih dokter firman terima kasih atas jawabannya mungkin ini satu pertanyaan lagi nih sebelum saya tutup dari dokter Farida Semarang apakah ada komplikasi dari terapi laser atau anti VJF dok apakah secara umum prognopsis akan membaik dan apakah bisa terjadi revaskularisasi kembali terima kasih harap pertanyaannya jadi seperti yang saya sempat saya sigung tadi sebetulnya laser itu akan menimbul kita membuat sel yang jaringan yang iskemik malah kita matiin sekalian jadi kita rusak sebetulnya tujuannya tujuannya supaya VJF tidak tambah keluar kemudian kita bisa dengan VJF salah satunya menyebabkan udim dari permeabilitas dari pasku semakin meningkat jadi semakin banyak yang bocor itu juga bisa menurun sehingga apa yang terjadi udim di darah makula juga bisa teratasi memang karena sifatnya itu yang seringkali harus saya sampaikan pada pasien yang akan mendapatkan terapi laser yaitu bahwa yang kita lakukan itu treatment yang kita lakukan adalah suatu tindakan yang sifatnya destruktif jadi kita akan merusak jaringan retinanya sehingga salah satu yang seringkali timbul pas terapi laser terutama pada pan retina fotokoagulasi adalah adanya penurunan atau penyempitan lapang pandangan satu jadi pasien hanya akan kalau misalkan dilakukan treatment PRP di kedua mata pasien nanti seakan-akan kalau melihat seperti dalam melihat terowongan yang utama yang yang tersisa baik adalah yang di sentral yang di tepi-tepi menurun ataupun bisa menghilang kedua adaptasi terang gelap karena kita tahu puter sektor yang ada di perifer itu adalah yang root yang sangat berperan pada adaptasi terang gelap dan kalau untuk anti-VCR sendiri injeksi anti-VCR sendiri ada banyak resiko yang bisa terjadi salah satunya yang paling kita takutkan adalah intraocular inflammation atau peradangan intraocular sampai dengan timbulnya suatu endoktarmitis apakah prognosis akan membaik ini akan kita lihat secara terus-menerus karena nanti akan ada beberapa parameter yang menentukan apakah ini harus dilakukan pengulangan atau pemberian terapi lainnya misalkan sudah kita laser kemudian ternyata waktu kita periksa OCT-nya kita scan makulanya masih UD mungkin perlu juga tambahan dengan anti-VEJF dan sebaliknya sebetulnya kalau revascularisasi yang retina yang kita laser tadi itu sudah mati jadi sudah rusak jadi tidak akan ada revascularisasi bahkan dengan adanya kita membuat jaringan retina tersebut kita kita foto koagulasi tadi VEJF-nya juga menurun maka pembuluh darah abnormal yang timbul di situ juga akan mengalami regresi jadi itu akan mengurangi resiko terjadinya pecahnya new vessel perdarahan vitrius dan sebagainya tapi memang sifatnya akan ada penurunan beberapa hal ya salah satunya yang sudah disampaikan penglihatan lapang pandangnya akan menyempit itu demikian terima kasih mungkin bisa menjawab pertanyaannya dokter Farida baik dokter terima kasih baik dokter firman terima kasih atas jawabannya mungkin dokter firman bisa memberikan take home message untuk kami para dokter umum yang bekerja di vaskas pertama dokter saya take home messagenya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa screening untuk diabetes retinopati harus dilakukan langsung atau sesaat setelah pasien tersebut dilakukan di diagnosa diabetes melitus tujuannya adalah untuk satu kita tahu starting point kita di mana dan kedua kita bisa menurunkan angka kejadian dari vision threatening diabetic retinopati dan ini adalah tugas kita bersama ya tugas kita bersama karena pasien diabetes militus ini seringkali datangnya tidak pasti tidak akan ke dokter mata ya datang pertama pasti ke teman jawab general practitioner ya teman-teman dokter umum atau mungkin ke langsung ke dokter penyakit dalam atau bahkan kadang semua dokter bisa menjadi first responder jadi kalau istilahnya kalau bencana itu kan first responder ya jadi orang yang pertama kali merespon ya jadi kalau misalkan menemukan pasien diabetes militus baru saya titip untuk segera melakukan tujukan misalkan kalau misalkan tidak bisa memeriksa sendiri ya atau melakukan pemeriksaan retinanya dengan harapan ini akan sangat membantu kita semua membantu masyarakat juga membantu pasiennya supaya tidak mengalami kebutaan jadi ini tanggung jawab kita bersama demikian dokter mutia baik terima kasih dokter firman dengan berakhirnya sesi tanya jawab maka berakhirlah pula mubras pada malam hari ini terima kasih kepada dokter firman spesialis mata konsultan fitur retina selaku narasumber yang terah berkenan hadir dan memberikan ilmunya pada acara hari ini kemudian terima kasih pula kepada dokter gadis selaku perwakilan dari rumah sakit terapung ksatria air rangga yang sudah menyempatkan hadir dan terima kasih pula kepada teman mas jawat dan seluruh peserta yang sudah bergabung pada sesi mubras teman-teman yang ingin menonton siaran ulang sesi mubras ini ataupun yang telah berlalu silahkan mengunjungi youtube rs terapung ksatria air langga dan silahkan mengikuti update kegiatan rstka dengan follow ig at rst ksatria air langga berikutin tolong swipe berikutin dengan dokter firman dan dokter gadis dokter gadis mungkin bisa dinyalakan kameranya ya nah baik dok saya pimpin ya untuk berfoto Satu, dua, tiga, yang kedua, ketiga, oke, kemudian lagi, terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah, menurut depan kita akan berjumpa lagi di Ngobras dengan topik yang berbeda, yang menarik lainnya. Sampai jumpa di sesi Ngobras selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada Zoom malam hari ini. Selamat malam, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Datuk Nutia. Terima kasih juga, Dr. Firman. Terima kasih, Datuk Nutia. Terima kasih, Datuk Nutia. Terima kasih, Datuk Nutia.